Terkait mahasiswa Universitas Negeri Malang membentangkan sepanduk meminta pertolongan kepada Kapolri saat prosesi acara wisuda di kampus UNM 11 November 2023. Polda Lampung memastikan tersangka dalam kasus ini hanya satu orang atau tunggal. Kabit Humas Polda Lampung, Kompetpol Umi Fadillah Asuti mengatakan, Dari hasil penyelidikan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang serta asistensi dari Ditereskrimum Polda Lampung, tersangka dalam kasus pembunuhan ayah korban hanya satu orang tersangka atau tersangka tunggal berinisial S alias G. Terkait kasus wisudawan UMM yang membentangkan sepanduk tentang meminta Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan ayahnya bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Polres Tulang Bawang dan asistensi dari Ditereskrimum Polda Lampung menjelaskan bahwa memang hanya satu atau tunggal pelaku pembunuhan tersebut, yaitu dengan inisial S alias G. Sementara anak kandung korban yang merupakan wisudawan pembentang sepanduk belum puas atas satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh tim penyidik Polres Tulang Bawang, pihak keluarga sudah menyabangi Mapolda Lampung guna melakukan aduan masyarakat atau dumas. Pihak keluarga korban teralasan karena banyak kejanggalan yang terjadi saat proses rekonstruksi serta menduga dan meyakini pelaku berjumlah tiga atau empat orang. Sebetulnya saya, kami keluarga ini kurang merasa puas terhadap satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Tulang Bawang. Karena dari situ terjadi banyak kejanggalan yang dilakukan saat rekonstruksi oleh pelaku. Kemungkinan kami menduga keluarga ada tiga sampai empat pelaku yang terlibat dalam kasus kejahatan ini. Kami memohon meminta bantuan Bapak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus Bapak saya ini. Kedilan bagi Bapak saya. Saat rekonstruksi itu banyak sekali kejanggalan. Pertama itu barang-barang bukti seperti surat tanah, terus AKTP, surat mobil, surat deposito, kunci serep mobil, HP, yang tidak bisa dibuktikan oleh rekonstruksi pelaku. Hingga kini pihak keluarga masih akan terus berupaya untuk meminta bantuan khususnya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut demi keadilan untuk ayah korban. Satrio Ongkowijoyo melaporkan.